Ya, Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Handoyo Sudraja menyatakan kerusuhan di lapas kelas 2 loksuma WAC akibat kelebihan kapasitas. Kementerian juga telah membuat tim untuk mengusut kasus kerusuhan tersebut. Karena kan masih mereka di dalam ya, kemudian yang bisa baru bisa masuk itu kan beberapa petugas pemadam kebakaran. Jadi belum bisa diperiksa satu-satu siapa kan. Nanti timnya kan akan dibentuk, pasti itu SOP-nya mengatur bahwa tim akan turun dari divisi pemasyarakatan di Kanwil. Tadi pagi saya sudah juga meminta Direktur Kamtip di pusat untuk menyiapkan tim untuk turun.